selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati doa dari para pendengar radio Allah karuniakan kesehatan dan mudah-mudahan ini petanda Allah memberikan panjang umur dalam ketahatan setahun dan kemudian mudah-mudahan sahabat juga diberikan oleh Allah SWT kesehatan mesti komah dalam kebaikan panjang umur insyaallah amin amin ya rabbal alamin mashaAllah baikku setiap kesempatan sambut menteri ahad ini ada tema atau materi apa yang akan disampaikan insyaallah kita akan membahas sebuah tema yang amat penting yaitu tentang pembagian hati manusia kemudian tanda-tandanya juga beserta penanganannya baikku setiap untuk langsung menyampaikan baterinya baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala ta'atik loma ya robbana ina ala khusni ibadatika wa ina ala tarqi ma'asiatika allahumma ya robbana urzukna tawbata qulal maut wa shahalata inda al maut wal jannata ba'da al maut amma ba'du yang sama-sama kami muliakan kami cintai guru kita semua al-mukarumbu ya Yahya mudah-mudahan beliau beserta keluarga diberikan oleh Allah segala kebaikan dunia akhirat diberikan kemudahan oleh Allah dalam segala urusannya terkhusus urusan dakwahnya dan mudah-mudahan beliau juga diberikan panjang umur dalam ketahatan serta satul afiyah dan yang kami cintai para pendengar radio ku dimana saja anda berada mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah ke istiqamahan dalam kebaikan dalam beribadah berkhidmah juga dalam berdakwah amin ya robbal alamin Alhamdulillah Alhamdulillah di pagi hari ini kita diberikan oleh Allah waktu dan diberikan oleh Allah kesempatan untuk berusaha berupaya agar semakin dekat lagi dengan Allah SWT dan Allah mudahkan kita untuk mendapatkan itu semua kita dimudahkan oleh Allah untuk mencari kemuliaan yaitu untuk bersama-sama mempelajari ilmu agama dan juga yang akan kita pelajari ini adalah sebaik-baik ilmu ya yaitu ilmu tazgiatun nafas ilmu pembersihan hati yang semuanya semuanya harus sadar bahwa kita punya hati dan kita pun punya yang namanya hati yang perlu dibersihkan yang perlu dibersihkan yang perlu kita tahu keadaan hati kita sehingga kita mengetahui apa sebab kenapa kita malas beribadah kenapa kita kok gak nyesel dengan perbuatan maksiat yang kita lakukan kenapa kok kita gak rasa takut itu semua adalah berawal daripada hati kita dan ini tentu pembahasannya amat penting yang harus kita pelajari yang harus kita dengar bersama-sama dan kita menghadirkan menghadirkan ilmu-ilmu yang kami dapat dari para ulama dari kitab-kitab yang ini semua adalah tentu disajikan untuk kita semua yang kita berusaha untuk sampai pada Allah kita mengambil dari seorang yang sudah sampai pada Allah SWT sehingga apa yang akan kita pelajari ini adalah tentu merupakan hal-hal yang sudah pasti yang memujarab yang sudah pernah dilakukan oleh banyak orang yang mengikuti jalan mereka orang-orang soleh hati ya kita manusia yang mempunyai hati dan ini hati mempunyai peranan yang sangat penting dalam diri seorang karena inilah yang akan mentukan baik buruknya seorang perilaku perbuatannya ucapannya itu tergantung daripada yang satu ini yaitu hati kalau ucapan seorang kotor itu sudah harga mati yang dalam dalam hatinya itu adalah ada kekotoran begitu juga yang perbuatannya adalah perbuatan-perbuatan yang kotor setelah hari melakukan hal-hal yang menghinakan dirinya ini juga sama bersumber daripada hati karena hati inilah yang menjadi sentral dari anggota tubuh yang menentukan keberadaannya itu menentukan baik dan buruknya seluruh amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita dan kalau kita ibaratkan hati itu ya ibarat mesin itu ya kalau mesinnya bagus dalam suatu kendaraan itu maka jalannya bagus ya kan awet gitu kan tapi tentu itu kan butuh pemeliharaan walaupun mesinnya bagus tapi tidak dipeliharaan sama saja tepat rusak sama saja kayak motor motor perlu ditune up perlu dibersihkan dengan di dalamnya itu sama kita punya hati juga seperti itu bukan berarti orang yang hatinya bersih sudah selamat bukan tapi harus ada pemeliharaan ada pembersihan pembenahan itu nah inilah waktunya kita untuk bersama-sama kita koreksi ya kita cari tahu nih kita di di posisi hati yang mana gitu kan karena nanti ada pembagian-pembagian hati menurut para ulama maka seorang yang ingin kebaikan untuk dirinya ataupun untuk orang lainnya maka ia harus memperbaiki hatinya ya para ulama para ulama membagi hati ini ya berbeda-beda Imam Ghazali mengatakan membagi hati itu ada tiga ada hati yang hidup hati yang terkotori tercemari dan kotoran-kotoran yang ketiga adalah hati yang mati Imam Ghazali membagi hati menjadi tiga hati yang hidup yaitu hati yang penuh dengan keimanan kehusuan terasa takut pada Allah subhanahu wa ta'ala itu hati yang hidup di saat menerima kebenaran dia dia begitu insaf ya itu hati yang bersih hati yang hidup rindu dengan zikir pada Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada penyakit-penyakit hati seperti ria ujub sombong dan lain sebagainya itu hati yang hidup kemudian yang kedua adalah hati yang terkotori ya dia punya keimanan dia punya rasa takut akan tetapi ada penyakit-penyakit hati yang mengotorinya ada ria ada ujub ada sombong dan matinya tercemari dengan kotoran-kotoran penyakit hati ini model yang kedua dan yang kedua adalah hati yang mati ya ini yang batas akhir dari kotornya hati adalah nanti sampai ke derajat hati itu mati yang sudah tidak bisa menolak kebenaran kalau yang di nomor dua itu ya walaupun dia ada kekotoran hati setidaknya dia itu ketika mendengar nasihat ada sedikit sadar ya ada sedikit ingin berubah ada sedikit menyesal tapi kalau sudah hati mati ini kalau sudah melakukan kesalahan ya dia merasa bahwa dirinya tidak bersalah kalau melakukan kemaksiatan dia merasa bahwa dirinya tidak bermaksiat ini hati yang mati dan ada juga para ulama yang membagi sampai enam enam bagian hati ya dibagi ada hati yang hidup sama berarti hati yang hidup kemudian juga ada hati yang mati ada hati yang sehat hati yang sehat apa itu hati yang sehat hati ya ini lebih spesifik lagi kalau menurut versi ini bahwa hati yang hidup itu adalah jika si pemilik hati itu adalah dia hati yang dipenuhi dengan hidayah petunjuk dari Allah SWT untuk selalu berbuat baik pada orang lain ya tandanya itu adalah dia selalu cenderung ingin berbuat kebaikan ingin bersemangat untuk melakukan perintah Allah dan adanya rasa takut dengan ancaman-ancaman dari Allah SWT ini hati yang hidup ya hati yang hidup jadi di orang yang punya jenis hati seperti ini tentu ini adalah mereka ya orang-orang soleh mereka orang-orang yang takut dengan Allah SWT jadi dalam hatinya itu adalah hanya ada dorongan-dorongan kebaikan dorongan-dorongan meninggalkan kemaksiatan bahkan benci dan kemaksiatan ya dan terngiang-ngiang terus dalam hatinya itu rasa takut dengan Allah SWT ini hati yang hidup hati yang mati kebalikannya si pemilik hati itu tidak diberikan tidak ada hidayah sama sekali dalam hatinya itu tidak ada kebenaran sama sekali tandanya dia tidak ada hasrat untuk berbuat kebaikan atau tidak ada rasa takut dalam hatinya dengan ancaman-ancaman dan sisaan dari Allah SWT ini hati yang mati ya jadi ya perilakunya hanya senangnya berbuat maksiat 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 itu tidak ada kebaikan sama sekali ini hati yang mati kemudian hati yang sehat ini hati yang sehat yaitu bersihnya hati dari segala kotoran atau penyakit hati ini hati yang sehat nanti ada hati yang sakit ya kalau ada hati yang sakit hati yang sakit hati yang sehat itu dia terbebas dari penyakit-penyakit kotoran hati seperti ya tadi ria takabur dongki ujub dan lain sebagainya hati semacam ini juga sama dia tergolong hati yang hidup hati yang hidup dan hati yang semacam ini dia akan begitu mudah untuk menerima kebenaran karena tidak sombong dan dia tidak akan melihat kekurangan orang lain karena tidak ada seudhan dan dia tidak akan mencacimaki orang lain menggunjing karena tidak ada hasud hati yang kedua ini yang ketiga sehat kemudian ada hati yang sakit hati yang sakit berarti hati yang dipenuhi dengan kotoran hati lemahnya hati mudah terombang ambing kemudian dia juga mudah menyerah jika diberikan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini hati yang sakit mungkin saja masih ada keimanan tapi dia terkadang ya terkadang ada bujukan dari hawa nafsu sehingga dia bisa saja sombong bisa saja dia menggunjing orang lain bisa saja dia terprosok lakukan maksiat karena hatinya itu yang sakit penuh dengan kotoran hati kemudian ada hati yang terjaga hati yang terjaga itu hati yang selalu ingat atau selalu ya ingat dengan Allah subhanahu wa ta'ala rindu dengan dikir pada Allah subhanahu wa ta'ala merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah ini hati yang terjaga hati yang selalu mendengar dan melihat si pemilik hati ini mudah menerima nasihat kebaikan juga berusaha mengamalkannya ini hati yang terjaga hatinya selalu merasa diawasi kemudian yang keenam adalah hati yang tertidur hati yang tertidur ya lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingat dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka hati model ini dia tidak akan menerima kebenaran bahkan sulit menerima nasihat orang lain ini pembagian ulama secara spesifik lagi tapi kalau kita perhatikan bahwa kayak hati yang tertidur hati yang terjaga ini masuk ke kategori pembagian ketiga tadi menurut Mbak Mugazali ya kayak hati yang sehat ini masuk ke hati yang hidup hati yang sakit masuk ke hati yang hati yang terkotori hati yang terjaga juga masuk ke hati yang hidup hati yang tertidur masuk ke hati yang mati ini kemudian juga ada para ulama membagi hati ini beliau menganalogikan seperti halnya gelas kosong gitu ya ini gelas kosong yang diisi air putih hati yang bersih adalah seperti gelas kosong yang mempunyai air putih murni bersih maka dia akan siap diguyur dengan air-air baru yang bersih kemudian hati yang kotor itu dibaratkan dianalogikan seperti hanya air putih yang sudah tercemari kotoran kenapa? karena seorang hamba itu di saat melakukan kemaksiatan maka akan diberikan diletakkan dalam hatinya itu nuktatus sawda nuktatus sawda seperti yang digambarkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis inal abda idha akta'a khati'atan nukitat fiqalbihi nuktatus sawda seorang hamba itu di saat berbuat dosa di saat berbuat kesalahan nukitat fiqalbihi maka akan dituliskan diletakkan dalam hatinya fiqalbihi nuktah nuktah titik hitam fa'idha huwa naza' kan tapi jika dia meninggalkannya wastagfar beristighfar bertawbat suktila kolbuh hatinya akan dibersihkan kotornya akan dicabut kotornya akan dihilangkan makanya kata Buya bahwa orang yang soleh itu bukan berarti dia yang beribadah saja tapi bukannya tapi orang soleh itu juga orang yang di saat berbuat salai itu dia langsung bertobat nyesel itu ya maka hatinya akan bersih lagi nyesel dia juga berusaha semampunya untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut tapi wainah ada lah jika dia malah mengulanginya lagi lakuin lagi kemaksiatan zidha fiha justru akan ditambah titik hitam itu hata ta'lua gelbah sampai nanti menutupi menutupi hatinya wahuwa ron yang disebut dalam Al-Quran itu ron yang disebut dalam surat Al-Mutafifin sekali-kali tidak demikian sebenarnya apa yang selalu mereka kerjakan itu menutup hati mereka ya itu jadi seorang hamba ketika melakukan kemaksiatan itu akan dituliskan diletakkan dalam hatinya noktatus sauda sampai nanti menjadi gelap menjadi hati yang mati awalnya hati itu bersih nanti dengan kemaksiatan itu akan tercemari setelah tercemari ya tercemarinya dengan penyakit-penyakit hati ya ria ujub dan lain sebagainya juga dengan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya sehingga nanti menutupi menjadi hati yang mati ya para ulama menggambarkannya kalau sudah hati mati itu ibarat gelas terbalik itu ya jadi kalau dikucurkan air itu gak akan menampung justru akan ditolak akan muntahkan seperti hanya orang yang punya hati yang mati biarpun dikasih nasihat hadir majlis ya tetap begitu saja walaupun yang memanasi hati wali Allah kecuali kecuali jika Allah memberikan hidayah kepada dia kecuali jika mungkin Allah SWT memberikan taufiq pada dia baik ya itu ini pembagian hati jadi hati yang bersih seperti hanya air gelas yang putih yang bersih setiap dicurahkan nasihat setiap dicurahkan rahmat setiap dicurahkan mu'iduh maka dia akan selalu sadar dia akan selalu ingat dengan Allah SWT dan air tercemari air kotor itu tadi penyakit-penyakit hati makanya kita sering beristighfar harus sering bertobat pada Allah SWT inilah penyakit-penyakit hati mungkin saja kita tidak merasakannya kita melakukan sesuatu yang mengotori hati kita kita baca istighfar perbanyak baca istighfar perbanyak berzikir pada Allah SWT untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati sehingga hati menjadi bersih dan ini perlu berjuangan perlu kita perangi terlebih kalau kita berhadapan dengan penyakit-penyakit hati ini perlu dengan usaha yang ekstra kita harus maksimalkan ada sombong dan koidahnya kita harus meyakini bahwa kita itu punya penyakit hati orang yang tidak meyakini bahwa dirinya tidak penyakit-penyakit hati sebenarnya di dalam hatinya adalah sarang penyakit-penyakit hati itu koidahnya jangan kita beranggapan bahwa kita ini tidak punya kesombongan tidak punya kalau kita buktikan banyak banget kita kadang dinasihati sama anak kecil langsung apa ini masya Allah atau mungkin kita sengaja melihat ada kekurangan orang lain langsung tiba-tiba mudah mulut ini menggunjing ini semua berawal dari apa sih dari penyakit hati itu pembagian-pembagian hati menurut para para ulama ini bisa kita lihat dan umumnya umumnya orang berada di hati yang model kedua hati yang model kedua yaitu hati yang tercumari dengan penyakit-penyakit hati tapi insya Allah nanti kita akan membahas juga tentang tanda-tanda kemudian nanti penanganan seperti apa setelah berikut ini baik terima kasih usahat atas pemuparan materinya di sesi pertama kali ini selamat waktu kita akan jeda terlebih dahulu kemudian kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita bersama al-usahat aziz untuk anda tetap di radio ku inspirasi spirit hati radio ku inspirasi spirit hati masih dipancar luaskan dari kompleks lembaga pengemangan dakwah al-bahce sendang sumber cireban terima kasih sahabatku untuk anda yang masih bersama kami kita masih dalam program sambut mentari dan di sesi kali ini kita akan melanjutkan sahabatku pembelajaran kita bersama al-usahat aziz baik dapet al-usahat untuk langsung melanjutkan materinya Bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita tentang masalah hati sudah dijelaskan di segmen pertama bahwa hati ada yang mati ada yang hidup dan ada juga yang terkotori dan kita harus tahu bahwa semuanya mempunyai tanda-tanda yang harus kita ketahui jika ada tanda-tanda ini berarti kita tergolong mempunyai hati semacam itu pertama hati yang mati hati yang mati tidak akan merasakan apapun bahkan tidak ada sensitifitas spiritualnya ya kalau maksiat dia tidak merasa bahwa dirinya maksiat itu hati yang mati dan bahkan ketika melakukan ibadah pun dia tidak merasakan keledhatan ibadah bagaimana akan merasakan keledhatan ibadah dia merasakan ibadah malas solatnya masih ingat-ingat dunia Allahuakbar Allah maha besar segala-galanya bukan Allah yang maha segala-galanya tapi dunia yang maha segala-galanya ini imbasnya ke semua ya kayak tadi bahwa hati ini kan poros pusat ya jadi jika hati ini mati maka ibadah yang kita lakukan pun sangat akan mati ibadah juga kan sama ada ruh dan ada jasad jasad kita melakukan ruku sujud tidal tersyahud tapi ada ruh ruhnya ya keikhlasan kehusuan dan Allah yang hatinya mati itu tidak mempunyai hal-hal semacam ini maka dia tidak akan merasakan manisnya pahitnya ya kayak orang mati orang mati kan tidak merasakan apapun hati kita lempar ke kali pun tidak merasakan sama hati juga seperti itu tidak akan merasakan manisnya ibadah pahitnya maksiyat ya itu hati yang mati bahkan imam ibn al-tayillah dalam hikamnya dia mengatakan bahwa tanda-tanda termasuk tanda matinya hati itu adalah tidak adanya kesedihan atas kesempatan ibadah yang terlewati jadi ya biasa-biasa saja dia tidak merasa rugi menyesal kalau waktu-waktu yang ia berlalu dia tidak gunakan untuk ibadah itu termasuk tanda hatinya mati kata imam ibn al-tayillah asalkan dari kemudian watarkun nadami alama fa'alt minujud di zalat kemudian tidak adanya penyesalan atas kekhilafan yang pernah dilakukan ketika maksiyat ya nyantai-nyantai ya biasa saja oh ini awas berarti hati anda sudah mati kalau kita melakukan kemaksiatan kita masih merasa tenang berarti hati anda sudah mati atau kita mempunyai kesempatan beribadah kita meninggalkannya kita merasa tenang berarti hati anda mati tapi walaupun kita misalkan ya maksiat tapi kita itu masih merasakan bahwa aduh kenapa ya tadi semalam gak kiamulel masih ada rasa menyesal nih aduh kenapa ya kemarin saya gak puasa masih ada rasa menyesal ini berarti belum derajat ke hati yang mati masih ke hati yang terkotori mungkin malasnya itu karena sebab-sebab lain ya kerada penyakitnya ke hati lain iya loh kemaksiatan itu sebenarnya yang menjadikan kita malas ibadah itu seperti itu kemaksiatan itu ya kemaksiatan itu menjadikan kita sebab malas beribadah kemudian Sheikh Ibn Ajibah rahmahullah ta'ala beliau menyebutkan tiga tanda hati yang mati itu pertama dia tidak bersedih dengan kesempatan ibadah yang terlewati sama seperti tadi ya Imam Ibn Ata'illah kemudian kedua tidak menyesali perbuatan buruk yang telah dilakukan sama dan ketiga persahabatan ini ada tambahannya ini baru dari beliau Sheikh Ibn Ajibah rahmahullah ta'ala persahabatan dengan orang-orang yang lalai senangnya itu pengennya ngumpul-ngumpul yang biasa kumpulannya itu untuk mengunjing orang dan senang WNI nih sempatan ngobrol-ngobrol wakta-wakta wakta-wakta ngakak-ngakak ngunjingin orang karena suatu yang kotor itu kan tidak mungkin kecuali gabungan yang kotor lagi kan gitu ya sampah itu kan berarti golongan golongannya disitu ya sampah ya ulet belatung gitu kan ya sama yang hatinya kotor pasti dia akan bergaul berkumpul dengan orang-orang yang hatinya kotor juga hatinya mati ini tanda hatinya mati ngantai tapi kalau orang yang hatinya hidup dia tidak akan mungkin rela dirinya terbawa ke perkumpulan-perkumpulan yang membawa mengundang kemaksiatan hati yang hidup bahkan dia terenyuh terenyuh ini hati yang hidup dia akan terenyuh dan dia akan mendoakan orang-orang tersebut agar diberi hidayah tapi ada juga dia tidak ingin berkumpulan dengan mereka tapi menghinakan mereka berarti ini jenis hati yang kedua hati yang terko terkotori kalau tadi hati yang hidup di saat melihat kemaksiatan dia terenyuh dan dia mendoakan orang yang bermaksiat tersebut agar dicabut oleh Allah kemaksiatannya itu jauhkan tapi ada juga yang dia itu ketika melihat kemaksiatan dia malah menghina dia tidak bermaksiat tapi dia menghina ini sama hati yang terkotori ada kesombongan ada kesombongan taib jadi persahabatan dengan orang-orang yang lalai itu termasuk bahwa tanda hati kita mati taib kemudian kita pernah mendengar seorang sahabat Allah bin Mas'ud dia mengatakan bahwa orang yang beriman itu adalah dia yang mandang dosa-dosanya itu seperti seorang yang sedang duduk di kaki bukit duduk di kaki bukit dan ia khawatir takut barangkali saja batu besar itu akan menimpanya di atas bukit tersebut jadi itu pandangan seorang mu'min orang yang beriman orang yang punya hati yang hidup jadi ketika pandang maksiat itu ibarat seakan-akan kita itu pengen ditimpa bukit kita duduk kemudian kita khawatir takut gunung bukit tersebut akan menimpa kita jadi bawaan itu khawatir terus khawatir khawatir takut gak tenang makanya ini yang merasa soleh rajin ibadah tapi dia gak merasa tenang merasa tenang merasa tenang dengan apa yang dia lakukan juga hati-hati itu perlu dikoreksi bisa saja ada maksiat yang dia lakukan dia tidak sadar apa sombongan dengan ibadahnya Masya Allah sudah merasa sudah penghambangannya pada Allah itu juga sama jadi kita memang hidup dunia itu harus selalu khawatir khawatir dengan amal kita khawatir dengan kemaksiatan yang pernah kita lakukan terima tobatnya oleh Allah atau tidak gitu tuh jadi Allah selalu merasa khawatir 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 inilah yang bermakna bahwa orang yang takut dengan Allah adalah orang-orang yang alim orang-orang yang takut dengan Allah adalah orang-orang yang yang alim selalu takut orang-orang akan selalu takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala dia akan merasa khawatir terus bahkan ya kalau kita melihat Masya Allah dia adalah orang yang rajin ibadah alim ulama selalu mengajak orang pahalanya besar luar biasa kita sudah mengatakan luar biasa tapi mereka sebagai pelakunya mereka itu bahkan justru mungkin beranggapan bahwa mereka lebih hina dari orang lain mereka lebih takut mereka lebih waspada dengan amalnya itu ya orang-orang alim yang mengamalkan ilmunya makanya orang jahil dengan orang alim itu ya tandanya itu semakin takut dengan Allah itu berarti dia semakin alim berbeda dengan orang munafik digambarkan oleh Syedna Abdullah bin Mas'ud orang munafik memandang dosa itu seperti lalat-lalat yang mengganggu yang hingga di hidungnya itu lalu dia berkata apa ini pergi sana biasa saja nyantai cuma alis-alis itu tuh orang munafik gambar orang munafik dengan maksiatnya jadi menganggap enteng menganggap biasa saja meremehkan makanya kita harus takut ya ada perkataan ulama bahwa Allah menjemunyikan tiga hal Allah menjemunyikan tiga hal pertama Allah menjemunyikan wali diantara hamba-hambanya Allah menjemunyikan rahmatnya diantara amal baik Allah menjemunyikan siksanya diantara amal buruk jadi sekecil apapun itu mungkin bisa jadi yang menghantarkan kita masuk neraka sekecil kemaksiatan apapun itu bisa mungkin menjadi sebab kita masuk neraka dan sebaik sekecil-kecil apapun kebaikan mungkin saja itu yang akan menghantarkan kita ke surga gitu kemudian ini tanda-tanda hati yang mati kalau tanda-tanda hati yang hidup ya tadi kalau kita sudah tahu ini kita tahu bahwa hati yang hidup ya dia hati yang selalu ingat dengan Allah takut dengan Allah khusyuk dengan sholatnya selalu rindu ingin berdikir dan lain sebagainya ini termasuk hati hati yang hidup nah kemudian kita harus tahu juga nih penyebabnya siapa ini penyebabnya apa nih kalau kita sudah tahu tanda-tanda hati yang mati hati yang hidup maka kita harus tahu nih tanda-tanda penyebabnya seperti apa oke kita pertama kita cari tahu dulu nih penyebab hati mati ya ada seorang sufi besar Ibrahim Ibn Adham Rahimullah Ta'ala ya sufi terkemuka dia pernah ditanya Wahi Abu Ishak Abu Ishak ini adalah kunyah dari Ibrahim Ibn Adham Allah pernah mengatakan berdo'alah kamu nih saya akan aku kabulkan Udu'uni astajib lakum kata si penanya tapi wahai Abu Ishak kami sudah berdoa cukup lama namun belum juga dikabulkan apa jawab beliau beliau menjawab hatimu telah mati hatimunah yang telah mati sehingga doa itu tidak dikabul kabulkan akhirnya beliau panjang lebar beliau mengatakan kalian percaya pada Allah tapi kalian tidak menunaikan hak-haknya kalian baca Al-Quran tapi kalian tidak mengamalkan menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran kata beliau idda'aitum hubba Rasulullah wataruktum sunnatahu kalian mengaku musuhi idda'atum hubba Rasulullah kalian mengaku cinta pada Rasulullah wataruktum sunnatahu tapi kalian meninggalkan sunnah-sunnahnya idda'aitum adawata syaitan walafaktumuh kalian mengaku memusuhi setan tapi kalian malah menyetujui bujukannya kultum nuhibbul jannata walam ta'amalulaha kalian mengatakan saya pengen masuk syurga tapi kalian tidak mengamalkan hal-hal yang menghantarkan kalian masuk syurga kultum nakhofunnaro warahantum angfusakum biha kalian mengatakan nakhofunnaro takut dengan neraka warahantum angfusakum tapi kalian menggadaikan diri kalian jeburkan untuk neraka kultum innal mautahak walam tas ta'amalulaha kalian mengatakan bahwa mati itu adalah hak tapi kalian tidak punya persiapan untuk menghadapi kematian istaghultum bi'ayub bi'ikhwanikum wanabaltum u'ayubakum kalian menyebukkan diri kalian dengan melihat aib-aib saudara-saudara kalian tapi kalian menutup aib kalian sendiri akaltum ni'mata rabbikum walam tasyukuruha kalian makan ni'mat Allah merasakan ni'mat Allah menikmati ni'mat-ni'mat Allah tapi kalian tidak mensyukurinya davantum mautakum walam ta'atabirubiha kalian sering menghantar jenazah mati tapi kalian tidak mendapatkan ibroh dari hal yang kau saksikan itu ini perkataan beliau Ibrahim bin Adam radiyallahu anhu ini ternyata adalah sebab-sebab hati menjadi mati kapan tadi pertama kita tidak menunaikan hakak Allah seberapa jauh mana kita melaksanakan kewajiban-kewajiban jauh mana kita telah taat pada Allah dengan meninggalkan maksiatan kemudian kalian baca Al-Quran setiap hari tapi kalian tidak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran lidahmu fasih baca Al-Quran suaramu enak merdu tapi perilakumu perbuatanmu jauh dari apa yang disampaikan Al-Quran kalian cinta dengan Nabi dengan Nabi Muhammad tapi kalian tidak mengikuti sunah-sunahnya makanmu minummu tidurmu perilakumu kalian mengaku memusuhi syaitan tapi malah kalian bermaksiat kalian malah matuhi perintah syaitan kalian mengaku bahwa kalian rindu syurga tapi kalian melakukan hal-hal yang justru kalian masuk neraka kalian mengaku bahwasannya mati itu benar akan datang orang akan meneraskan kematian tapi tingkat hakumu itu tidak menunjukkan bahwa kamu itu yakin bahwa mati akan datang dan setiap hari engkau menyanyiakan waktumu untuk melihat aib orang lain tapi kau tidak melihat kekurangan kekurangannya ada pada dirimu kalian menikmati nikmat-nikmat Allah setiap hari merasakan itu semua tapi tidak pernah bersyukur dan yang terakhir kalian saat menghantar orang meninggal dunia dikuburkan tapi kalian tidak mencari ibroh mendapatkan ibroh dari kematian tersebut inilah tanda-tanda sebab sebab hati kita mati mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah menjadi orang-orang yang sadar dengan kekurangan dan kesalahan kita kita mudah-mudahan diberikan oleh Allah kemudahan untuk berusaha membersihkan hati kita dijauhkan dari kotoran-kotoran hati penyakit hati ria ujub sombong dan sebagainya mudah-mudahan Allah ampuni ampuni dosa-dosa kita mudah-mudahan Allah terima ibadah kita mudah-mudahan Allah memberikan kita mengamalkan apa yang kita ucapkan al-fatihah baik kurang lebih nyaman maaf alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah rabila alamin baik saya terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan semoga Allah memberikan kemampuan kepada kami semua untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar serta dapat mengamalkan amin amin terima kasih untuk sahabatku atas kebersamanya dan Irfan ucapkan terima kasih untuk Radiku Network yang sudah berilai acara sempet menteri di kesempatan pagi hari ini ada Radio K104,8 FM Kuningan Radio K92,4 FM Majalengka Radio K104,7 FM Batam Radio K1089 AM Bogor Radio K88 FM Kuburnya Pontianak Radio K89,6 FM Purbalingga Radio K87,6 FM Baru Kaltim Radio K106,3 KCG Martapura dan Radio K93,6 Aceh Besar dan baik kami mohon maaf atas segala kekurangannya kami juga mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan kita khiri bersamaan kita dengan doa ke Fartul Majlis Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!